Saya lanjut sumber pendapatan para pengajarnya satu yang saya ingat karena banyak yang komplain saat itu adalah bagaimana guru honorer bisa mendapatkan minimum UMK minimum saja maka di hari guru kemarin saya meminta pada kawan-kawan bupati wali kota, bisa enggak ya alokasi anggaran kita kita berikan minimum kok ini enggak banyak-banyak, minimum UMK kalau di provinsi UMK plus 7,5 sampai 10% itu saja senengnya minta apun apalagi bisa lebih dari situ selamat hari guru I love you full dengan pidato seperti ini saja dari Pak Ganyar hati itu terasa nyas begitulah seorang pemimpin bisa bermain retorika syukur-syukur kalau bisa direalisasikan semua guru sadar bahwa memimpin negara itu tidak mudah tentu jika Iwan Fales dalam lagunya dulu Umar Bakri saat ini tidak terjadi seperti itu namun kadang ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan hal ini untuk kepentingan dirinya sendiri terkesan 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 memperjuangkan nasib guru padahal nanti orientasi untuk kenaikan gaji pada dirinya sendiri dan golongannya guru itu tugas utamanya bukan mencari uang tetapi mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan lingkungannya seperti tampak di dalam video berikut ini selain berpacu dengan perkembangan teknologi sementara dunia pendidikan kita masih saja diganggu oleh nilai-nilai sakral atau nilai-nilai mistis seperti di dalam cerita video berikut ini yang memang tidak bisa kontras kita melawannya tetapi harus bertahap lewat pendidikan saya ini guru agama menjelaskannya caranya kalau sholat harus husung jangan mikirin MPP belum selesai rapor harus payah kemana-mana MPLS kalau lagi ingat sholat ya ingat lagi sholat ngebayang kemana-mana nah itu yang diganggu tapi kalau husuk gimana caranya husuk nah ustadz coba katanya yang bapak dengar harus bermakna bismillah itu dengan menyebut nama Allah jadi hatinya mengatakan itu rohman rahim rohman itu untuk di dunia semua manusia terlepas dari yang sholat atau tidak diperlakukan sama oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu rohman katanya tajah kalau rohim itu di akhirat hanya untuk orang yang beriman saja jadi kalau di dunia ini masih anu gak sholat ada yang lagi sholat semuanya nah itu rohman jangan cemburu orang di alburannya begitu rohman dan rohim dan katanya di dalam diri manusia itu ada hodam katanya ya setiap manusia ada hodamnya jadi kalau nanti bapak meninggal mudah-mudahan jangan dulu deh yang lain aja dulu tiba-tiba ada yang datang ke sekolahan lah kemarahan udah meninggal itu jangan datang mesirnya itu buka itu hodam kalau di mesir itu raja fir'aon mengatakan bahwa jasad manusia itu dibagi tiga jasad ruh dan kak kak itu mungkin apa tadi kak itu ya jadi kalau di mesir ini sejarah mesir ya yang urut sejarah harus tahu ya supaya si ruh itu tidak jenuh berada di dalam piramida supaya jalan-jalan bebas kemana-mana maka di dalam piramida itu selalu semua piramida selalu ada kapal laut bikinan dan ada pintu palsu jadi kapal laut itu adalah untuk jalan-jalan keluar dari piramida supaya tidak jenuh makanya kalau nanti pergi ke kita kapan-kapan rekreasinya jangan ke sini aja ya ke Bali ke Mesir sebelum ke Mesir ceritakan dulu nih ternyata di Mesir itu kalau kita masuk ke dalam piramida di dalam piramida itu ada kapal layar ada Yuseppi Yuseppi apa ya waktu kuliah Yuseppi tahu Yuseppi itu patung-patung kecil jumlahnya ribuan yang menceritakan ada yang sedang memberi sedekah ada yang sedang menengok orang sakit jadi diperagakan dalam patung-patung kecil itu di dalam piramida itu coba aja nanti di Youtube cari ya di dalam piramida itu kepercayaan itu kepercayaan Mesir Fir'aun Terao gitu kan semua piramida isinya begitu di dalamnya itu ya harta kekayaan ada semua disitu ya jadi singkat cerita makhluk itu makhluk itu usianya ratus santa bahkan ribuan tahun kalau kalian ada di rumah yang bisa meramal nenek-nenek mengatakan disini itu ada harta karun begitu dibuka bener kemudian nenek-nenek bilang bahwa dulu bapamu itu begini-begini ceritamu bener banget kenapa kok bisa bener karena ada makhluk itu yang memberi tahu karena dia itu beberapa generasi sebelumnya sudah ada dia tahu jadi jangan dibilang orang pintar orang pintar itu sebenarnya orang yang tidak pintar sebenarnya orang yang kerjasama dengan seperti itu itulah yang disebut dengan menurut dokum agama itu apa namanya kerjasama dengan makhluk itu ya kalau oke lah sirik musrik boleh lah tapi sebenarnya itu bagian daripada kemudian kalau dia itu minta sedekah berupa minta kopi minta kemenyan minta kalau minta-minta begitu ya sesajen-sesajen itu adalah bagian daripada berpesugian belum tentu benar ya nanti yang benar mah ya ustaz ya nanti yang benar mah ya itu bapak ketemu dengan Pak Guru Sosiologi SMA 1 Tampun Selatan Bonlap waktu itu Pak Ridwan namanya Guru Sosiologi temannya Pak Doni dia itu tempat tinggal punya rumah di dalam sekolahan SMA Bonlap itu ada rumah dia bikin sendiri tiba-tiba rumahnya goyang karena dia lagi sholat malam akhirnya ada yang bisik-bisik Pak Ridwan itu ngapain sih kamu rajin-rajin sholat mau apa jengkel dianggap ada orang yang daid pengen duit yang banyak itu ternyata bener rumahnya goyang kemudian keluar uang banyak banget dari setiap benti muter itu lumpuh sampai satu karun buangnya tapi seratus rupiahan jaman dulu yang merah-merah itu begitu yuk bapak dilihat papa gak pencaya begitu lihat iya betul banyak wangnya tuh wangi kemenyan akhirnya nah ini Pak Istati boleh gak karena sudah seperti itu akhirnya dia bilang besok saya mau sholat lagi tengah malam kayak begitu kalau ditanya lagi saya mau minta emas belian intan kalau kemarin kan dicandai yaudah asal bunyi aja orang dikira itu apa dikira itu bohong dia bilang minta uang yang banyak bener uang yang banyak tapi yang sebanyak-banyaknya itu uang cepen cepen zaman dunia itu yang merah itu yang kecil yang udah lengket-lengket kayak begitu salah satu contoh itulah tempat pemujaan atau kesubihan itu yang begitu kalau dia mungkin Pak Ridwan ini minta besoknya itu datang lagi ternyata minta emas terus datang biasanya minta tumbal jangan sampai di sekolahan nanti ada yang bakar-bakar kemenyang ada yang sampai apa-apa itu namanya namanya masibah bagi kita berarti dipanggil sebab menurut Bonobita tidak ada disitu tidak ada tidak ada disitu tidak ada ya gitu disitu tidak ada itu kebetulan aja karena memang waktunya sore hari gitu aja ya itu yang pertama kemudian akreditasi ini ini mah udah kerja yang baru sama hiburan ya itu mah hiburan ya akreditasi Bapak minta perbaiki yang terbenar dia yang kemarin jangan sampai yang kerja itu Patri aja sampai kelihatan misal belum pulang Bapak udah pulang belum pulang itu ganti-ganti terakhir ganti-ganti seminggu lagi itu yang lain ada pada nggak ada ada kemana paduni aja nggak ada paduni aja paduni aja paduni aja paduni aja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih